Sudara Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Meskipun positif, Wali Kota tidak memiliki gejala. Untuk menurunkan angka positif COVID-19, petugas terus melakukan pembatasan kegiatan dan razia penerapan protokol kesehatan. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, harus menjalani isolasi mandiri sesudah dinyatakan reaktif COVID-19. Meskipun positif, Wali Kota tidak memiliki gejala atau OTG sehingga dianjurkan isolasi di rumah. Untuk menurunkan angka positif COVID-19, tim Satgas COVID-19 Kota Banda Aceh terus memantau perkembangan kasus positif di Banda Aceh yang masih berada di angka puluhan kasus setiap harinya. Banda Aceh saat ini masih di PPKM level keempat, sehingga sejumlah kegiatan masih dibatasi, baik sekolah, kegiatan di tempat umum, serta kegiatan lainnya. Kemarin angka positif harian di Kota Banda Aceh mencapai 59 kasus, dengan keseluruhan kasus mencapai 10.722 kasus, serta jumlah kasus yang masih dirawat berjumlah 2.194 kasus. Kita berupaya untuk segala kegiatan ataupun proses belajar-belajar, itu sesuai dengan instruksi dari mendagri, kita tetap jarang jauh untuk proses belajar. Dan juga untuk segala kegiatan yang berkenaan dengan kerumunan, itu harus ada si izin dari Satgas COVID-19 Kota Banda Aceh. Dan kita tetapkan dengan aturan-aturan yang ada, sehingga untuk meminalisir terjadinya kerumunan yang bisa menimbulkan kasus-kasus baru. Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banda Aceh juga menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat beraktivitas. Meskipun angka vaksinasi di Kota Banda Aceh meningkat, namun hal tersebut belum menjamin warga untuk tidak tertular virus corona ini. Syahril Kompasivi, Banda Aceh